Semua rumah sakit, dan hari ini kami di Koja sama Mbak Ibu Kepala Dinas ada 14 yang berada di rumah sakit Koja. Di rumah sakit Kelabuan ada 5 mulia sehari sementara waktu setengah jam yang lalu. 15 pasien, tubuh Koja ada sepuluh. Di rumah sakit Koja sudah diatasi seluruh korban mudah-mudahan kita doangkan bisa teratas dan bisa melewati jutaan kritis dan semoga bisa sungguh kembali dan barusan ada yang lalu. Dan ada anak usia 3-4 tahun ada 3 yang kondisinya mengkhawatirkan kira-kira itu. Jadi kami sudah mempersiapkan semuanya, mau menemukan semoga cukup, para medis cukup, dan amat-amat kami perhatikan. Di lapangan pada jam 20.00 tadi diperahkan 31.00 di kemarahan dan amat-amat sekarang sudah teratasi. Bapak saya tadi 1 jam 1 sengaja mewati dari lokasi ini. Bapak? 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 Bapak dari pasien ini ada... Warga. Warga semua ya, baik. Bukanya apa aja kok? Buka yang di dalam juga? Ini sedang kita atas mulutnya. Bapak terkait perubahan kebakanannya apakah nanti, Pak? Biayu yang ditanggung walaupun. Pertama rumah dari para kosan. Tentunya kalau semua biaya kita tahu. Kalau apa aja kok kabar? Kalau bukanya apa aja kok kabar? Apa yang kadu kabar? Pak kabar kan? Pak.. Bukabak? Berapa persen sih yang inginya, Pak? Bukabak siapa yang paling berat itu berapa persen? Semoga yang paling inginan berapa persen, kebakan. Untuk tenis itu.. Bu, siapa yang ngomong? Agak kenceng, Tom. Dari pas ya tadi. Bagaimana kondisinya apakah seluruhnya lupa berat? Apakah ada yang berbaringan? Yang itu kami melakukan teriasa sesuai dengan fungsi kegara darurakan. ada yang memang sudah bisa dilakukan tapi ada juga yang di atas 80% kami terus komunikasi menyiagakan semua rumah sakit sekitar sini termasuk rumah sakit rujukan RCR dan RSTP maupun rumah sakit polis siap untuk menunjukkan dan tersebut komunikasi untuk siap menurunkan apapun dibutuhkan Pak, Bu, tadi ada beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit Pertamina kriteria pasien korban yang akan dirujuk itu kriteria seperti apa? ya ada beberapa kriteria yang akan kita rujuk pertama tadi yang mengindah kita rujuknya ke RSTP dan juga ke rumah sakit polis untuk yang membutuhkan kemanganan lebih lanjut karena beratnya persentase itu kita rujuk ke rumah sakit polis baik, cukup ya kita doakan semuanya bisa cepat terpangang sudah di confirmasi Pak pihak Pertamina mungkin saya dari sana tapi secara teknis diak Pertamina saya menyampaikan baik, terima kasih Pak Irut ya sama-sama terima kasih Pak terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati